Stikes Strip MTU, Garis Miring 6 Romawi, Garis Miring 2023 tentang Yudisium Ketiga, Program Studi Diploma Tiga Gizi Stikes Medika Tepu Umar Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Medika Tepu Umar setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Pertama, bahwa mahasiswa-mahasiswi yang namanya tercantum dalam melampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus dengan predikat sebagaimana tercantum dalam melampiran surat keputusan Ketua Stikes Medika Tepu Umar Kedua, bahwa mahasiswa-mahasiswi yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini diberi hak dan wewenang penuh untuk memakai gelar Ahli Madya Gizi yang disingkat dengan AMD GZ Ketiga, kepada mahasiswa-mahasiswi yang namanya tercantum dalam melampiran surat keputusan ini diberikan ijazah dan transkrip diploma tiga asli yang ditanda tangani oleh pembantu Ketua 1 atau Puket 1 dan Ketua Stikes Medika Tepu Umar sebagai tanda untuk dipergunakan sebagaimana mestinya yang akan diserahkan oleh Ketua Stikes pada hari wisuda Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keputusan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeluan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ditetapkan di Melabung pada tanggal 5 Juni 2023 Ketua Rahayu Utami SKM NSJ Lampiran SK Yudisium Diploma Tiga Gizi Stikes Medika Tepu Umar nomor 0.2028 garis miring SK, garis miring Gizi, garis miring Stikes Strip MTU, garis miring 6 Romawi, garis miring 2023 1. Ade Amalia IPK 3,64 dengan predikat ujian 2. Aris Munandar IPK 3,04 dengan predikat sangat memuaskan 3. Cud Aditya Ananda Putri IPK 3,36 dengan predikat sangat memuaskan 4. Irma Safiani dengan IPK 3,32 dengan predikat sangat memuaskan 5. Irwan IPK 3,12 dengan predikat sangat memuaskan 6. Katlea Puspa IPK 3,58 dengan predikat pujian 7. Muhammad Qadir IPK 3,11 dengan predikat sangat memuaskan 8. Marza Safrizal IPK 3,03 dengan predikat sangat memuaskan 9. Maulida IPK 3,08 dengan predikat sangat memuaskan 10. Reisah IPK 3,23 dengan predikat sangat memuaskan 11. Yusari IPK 3,13 dengan predikat sangat memuaskan 12. Asmawati IPK 3,38 dengan predikat sangat memuaskan 13. Ayu Fatma Ulida IPK 3,30 dengan predikat sangat memuaskan 14. Husnul Khatimah IPK 3,50 dengan predikat sangat memuaskan 15. Nadia Turahmi IPK 3,47 dengan predikat sangat memuaskan 16. Nasirah IPK 3,61 dengan predikat sangat memuaskan 17. Nasirah IPK 3,66 dengan predikat pujian 18. Rauda Tinur dengan IPK 3,31 dengan predikat sangat memuaskan Demikian surat keputusan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh